hai oke teman-teman semua jumpa lagi dengan saya Andojaya channel dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perakitan masrum pada ada tank kolam ikan koi ya teman-teman kita simak videonya Oke seperti ini teman-teman eh pertama kita siapkan filter merk Atman ya teman-teman ini saya yang saya pakai ini 3000 liter kita siapkan pralonnya nih teman-teman jadi pralon ini masih dikasih pralon lagi yang lebih kecil ya teman-teman agar yang pralon ini bisa masuk ke bibir filter ini teman-teman biar bisa pas begini setelah itu kita kencangkan sampai kencang agar tidak mudah lepas langsung kita masukkan kedalam gambarnya Oke kita mulai perakitan kita sambungkan kepada L nya ya teman-teman ini nanti untuk lebih baiknya bisa dikasih lem aja biar enggak bocor karena kebanyakan kalau pas keluaran yang pertama ke atas itu kebanyakan bocor ya teman-teman jadi yang bagian ini harus dikasih lem oke sekarang kita lanjut yang sebelahnya perakitan masrumnya ini ya teman-teman seperti ini ya teman-teman ini saya cuma buat sendiri dari parang-parang bekas yang mengambil di sisa-sisa di rumah kemarin ya teman-teman sekarang kita langsung telah lanjut merakit langsung kita pasangkan untuk pemasangan ini harus diluruskan ya teman-teman sejajar biar enggak miring seperti ini teman-teman kencangkan sampai lebih kencang agar tidak mudah lepas nah seperti ini teman-teman nanti ini tinggal memasukkan ke dalam kolamnya Oke setelah ini selesai kita mempersiapkan untuk memasukkan kedalam kolam ya teman-teman ini teman-teman nanti kita langsung sambungkan pada L nya kita posisikan biar pas agar tidak miring teman-teman oke lanjut pemasangan L ketemu L ya teman-teman nah seperti ini teman-teman setelah sudah lurus kita mulai mencoba untuk menghidupkan ini teman-teman kita pastikan dulu biar semuanya kencang biar tidak mudah lepas oke ini selesai dalam pemasangannya sekarang kita coba mencolokkan listriknya untuk pilihan melihat hasilnya ini ya teman-teman air menjadi mancur mushroom gigolam ikan koi oke kita mulai kita hidupkan seperti ini teman-teman dan ini kadang bagian ujungnya ini kadang ada yang berkelak-kelak jadi harus diposisikan biar pas agar putaran ini mancur dengan rapi dan rapat ya teman-teman yang oke berhasil teman-teman air mancur mushroom jadi buat teman-teman semua kalau mau iseng buat sendiri juga bisa manfaatkan peralanan-peralanan sisa teman-teman bisa dibilang seperti ini agar tampilan kolam ikan koi nya makin indah biar terasa beda dengan yang lain ya teman-teman begitu ya teman-teman info tentang air mancur mushroom pada kolam ikan koi ditunggu video berikutnya terima kasih Andojaya Channel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati